Halo kawan apa kabar jumpa lagi bersama saya bagaimana keadaan kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat baik kawan pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengetahui atau mengecek sebuah kapasitor mesin cuci itu dalam keadaan bagus atau sudah rusak baik sebelum video ini saya lanjutkan silakan like dan subscribe channel ini agar bisa memberikan video-video yang bermanfaat bagi kalian semua baik disini saya menggunakan alat yaitu tank ampere disini konektor kita tempatkan yang hitam di bagian kamen dan yang merah di bagian ohm meter kita arahkan selektornya pada 20k ini 20k pada ohm meter selanjutnya disini ada dua buah kapasitor mesin cuci dimana yang satu dalam keadaan masih bagus dan yang satu sudah rusak atau lemah kita akan mengeceknya bersama-sama kita cek yang satu dulu kita pisahkan dalam kapasitor mesin cuci ada yang terdapat dua kabel dan empat kabel disini saya mencontohkan yang di sini ada keterangan warna merah dan warna kuning itu adalah 10 mikrofarad kita akan tes merah dan kuning ini kawan merah dan kuning kita tes dulu kita tes konektor yang ketam kita ke kuning yang satu ke merah perhatikan jarumnya apa angkanya nah tadi muncul angka lalu dia kembali lagi ke angka satu atau nol atau nol disini kita balik sekarang yang merah ke hitam yang kuning ke merah perhatikan lagi nah itu terdapat angka lalu kembali lagi ke angka satu atau nol oke berarti yang dalam yang bagian 10 mikro ini masih dalam keadaan masih bagus kita akan mengecek yang sudah rusak atau yang sudah tidak bisa dipakai ini 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 sama kita ukur yang bagian 10 mikrofarad oke disitu terlihat angka tidak bergerak sekarang kita tukar yang hitam ke kuning sama tidak bergerak coba tukar lagi tidak bergerak juga disini terlihat pada saat kita lakukan pengecekan pada tang ampere ini angka tersebut tidak bergerak sama sekali jadi dapat dipastikan kapasitor yang ini itu dalam keadaan sudah tidak layak pakai karena pada saat kita lakukan pengecekan dia tidak bergerak pada angkanya sedangkan yang satu ini disaat tadi kita melakukan pengecekan dia bergerak lalu kembali ke angka 1 atau disini adalah 0 itu adalah kapasitor yang masih baik atau masih layak pakai ciri-ciri dari kapasitor yang sudah tidak layak pakai apabila kita pasang pada mesin cuci maka pengeringnya itu atau penggilingnya itu tidak akan berputar atau hanya berdengung saja dikarenakan kapasitornya itu sudah lemah atau sudah rusak oke kawan demikian cara bagaimana mengecek sebuah kapasitor mesin cuci yang masih bagus atau sudah rusak kita menggunakan pang ampere karena pang ampere itu bisa kita melakukan pengecekan seperti ini sama dengan kita menggunakan multitester digital karena angka dan sistem membaca hal tersebut adalah sama oke kawan semoga video ini dapat manfaat bagi kalian semua Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih 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 terima kasih